Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Al-Kabirun Lengkap dengan arti dan terjemahnya Juga dengan kandungan-kandungan Surat Al-Kabirun Untuk pertemuan selanjutnya atau kesempatan pada hari ini Dengan Pak Ali kita akan membahas Surat Al-Na'un Anak-anak persiapkan bukunya Seperti yang Pak Ali, Egan Kalau sudah siap, segera langsung dibuka bukunya Pada halaman 16 Halaman 16 Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Surat Al-Ma'un Alamkan lebih baiknya anak-anak dengarkan dulu Murata Surat Al-Ma'un berikut ini Surat Al-Ma'un Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakaf Al-Ba'atan Artайyrahim Al-Ma'un berikut ini Al-Ba'ahin Al-Ba'an Al-Ba'in Al-Ba'an Al-Ba'an فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينِ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاءُونَ Wa yamna'un al-ma'un Bagaimana anak-anak? Sudah didengarkan semua portal surah Al-Ma'un? Dari portal tersebut, dari surah Al-Ma'un tersebut Bisa kita ambil pelajaran Melalui kandungan-kandungan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un Bagaimana cara melihat atau mengetahui kandungan-kandungan dalam surah Al-Ma'un? Kita bisa membaca terjemahannya dari surah Al-Ma'un Kandungan surah Al-Ma'un anak-anak perlu ditahui Ada dua jenis manusia Yang pertama, manusia yang merustahkan agama Yang kedua, manusia yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka Ingat-ingat, dalam surah Al-Ma'un ada dua jenis manusia Yang pertama, melustahkan agama Yang kedua, celaka Pak Ali, saya tanya Pak Ali Orang-orang yang melustahkan agama contohnya seperti siapa Pak Ali? Apakah saya termasuk? Pak Ali termasuk? Tetangga saya atau siapa? Dijelaskan dalam surah Al-Ma'un Bahwasannya orang-orang yang menustahkan agama ialah Orang-orang yang menghardik anak yatim Pak Ali, menghardik itu apa Pak Ali? Menghardik ialah Orang-orang yang menyakiti Tidak memberi makan Mengambil hak-haknya anak yatim Itu namanya menghardik Orang yang turhaka kepada anak yatim Pak Ali, anak yatim itu yang seperti siapa? Pak Ali mohon maaf sebelum menjelaskan tentang namanya yatim Yatim ialah Anak yang sudah ditinggal meninggal bapaknya Kalau piatu Anak yang sudah ditinggal meninggal ibunya Ketika anak itu belum bisa menghidupi dirinya sendiri Maka Anak tersebut masih yatim Atau piatu Beda hanya dengan anak yang sudah ditinggal oleh bapak atau ibunya Tetapi sudah bisa menghidupi dirinya sendiri Contohnya siapa? Mohon maaf Ayah bunda kalian yang sudah ditinggal meninggal keyang kalian Keyangnya Itu termasuk anak yatim tetapi tidak Masuk untuk diperhatikan Anak yatim yang sudah diperhatikan Untuk dilindungi Itu adalah anak yatim yang belum mampu menghidupi dirinya sendiri Yang ditinggal meninggal ayahnya dalam kondisi Anaknya belum bisa hidup sendiri Itu anak yatim Perlu kita santuni Yang kedua Orang yang menustahkan agama seperti siapa Pak Ali? Ialah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin Ketika tetangganya Ada orang yang tidak mampu Atau kita kategorikan kita tidak makan orang miskin Hidupnya susah Kita sebagai orang yang mampu Kita tidak mau memberi makan Tidak mau memberi bantuan Itulah yang dinamakan orang celaka Karena mereka tidak mau memberi makan orang miskin Anak-anak di rumah ketika tetangganya Ada yang tidak mampu dalam hal makan saja Tidak mampu Maka yuk coba kita Ketuk hati kita Kita beri bantuan tetangga kita Yang hanya untuk makan jajah masih susah Teman kita juga seumpama Ada yang kesusahan dalam makan Dalam hidup sehari-hari Ayo kita bantu Supaya kita tidak termasuk daripada orang-orang yang melustakan agama Yang pertama Dalam kandungan syarat Orang-orang yang melustakan agama Satu Mereka yang menghati anak ya Yang kedua Mereka yang tidak memberi makan orang miskin Kiri orang yang melustakan agama ada dua Sekarang kita masuk Ke satunya lagi Golongan satunya lagi Yalah golongan orang-orang yang celaka Yang pertama tadi orang-orang yang melustakan agama ada dua orang Sekarang orang-orang yang celaka dalam surat al-ma'un Ada berapa orang pak Juga ada dua orang Siapa pak mereka pak Mereka lah orang-orang yang lalai dalam sholatnya Lalai yang di masjid bagaimana pak Ajan subuh seumpama jam 4 Langsung bangun pergi ke masjid Sholat subuh berjamah Itu orang yang tertib Orang yang lalai bagaimana Ajan subuh jam 4 Bangun jam 6 baru subuh Itu orang yang lalai Yuhur jam 12 Istirahat Kalau seumpama di sekolah Langsung ke masjid untuk sholat yuhur Jangan mampir dulu ke kantin Apalagi ke Warung Apalagi main bola dulu Jangan karena hal yang demikian Adalah termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya Tidak tepat waktu Itulah orang-orang yang lalai Yang kedua orang yang celaka adalah Orang Yang Menyisipkan sifat dia Dalam melaksanakan sholat Mereka sholat karena ingin dipuji Contohnya bagaimana Seumpama siat Sholat Karena ingin dipuji Karena ingin dinilai Pak Ali Yang paling bagus Dipuji Pak Ali Itu tidak boleh Pak Ali Itu hanya untuk motivasi saja Ya Kalau kita sholat itu niatnya ikhlas Ya kalau yang masih sholat karena niatnya ingin dapat hati ya Ya Mulai dari sekarang yuk kita perbaiki niat kita Ingin dipuji Ingin dinilai baik Ya anak-anak kita rubah Motivasi kita dalam beribadah Kita sholat niatnya untuk Aw Allah Ikhlas lillahi ta'ala Sudah paham semua anak-anak Sebelum Pak Ali lanjut Pak Ali mau ulangi lagi Tentang kandungan celaka ma'amu Biar anak-anak Paham beneran Benar-benar paham Yang pertama tadi apa Dalam sholat tanpa on dijelaskan Satu Ada dua golongan Yang pertama adalah golongan orang-orang yang Yang meristakan agama Cerinya ada berapa Ada dua yang pertama Mereka yang meradik anak yatim Yang kedua tidak memberi makan orang mis Miskin Golongan yang kedua adalah Golongan orang-orang yang celaka Orang-orang yang celaka disini Ialah orang-orang Yang sholatnya Lalai Yang kedua adalah Orang-orang yang ketika sholat Dia ada sifat ria Sifat pamer Sifat ingin dipuji oleh orang lain Itulah anak-anak Kandungan surat Al-Ma'un Perlu Pak Ali informasikan pada anak-anak juga Surat Al-Ma'un ini Turun Di just 30 Surat ke 107 Terdiri dari 7 ayat Al-Ma'un diambil dari Ayat yang terakhir Anak-anak Ketika kita sudah mengerti Kandungan-kandungan surat Al-Ma'un Pak Ali harap anak-anak bisa menerapkannya Dalam kehidupan sejak hari-hari Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang Menjustakan agama Juga jangan sampai kita menjadi Ataupun termasuk Kedalam Golongan Orang-orang yang celaka Ya Anak-anak tanamkan surat Al-Ma'un ini Dalam kehidupan sehari-hari Jangan sampai kita lupa Dengan anak yatim Kita memberi makan Orang yang tidak mampu Surat kita harus dapat waktu Jangan sampai Memamarkan ibadah-ibadah kita Kepada orang lain Supaya kita di uji Ya Baik Anak-anak Cukup Yang Pak Ali sampaikan Tentang surat Al-Ma'un Selebihnya Tugas anak-anak adalah Mempraktekkan Ataupun Mengamalkan Kandungan surat Al-Ma'un Dalam kehidupan sehari-hari Ya Dipraktekkan terus Sebisa mungkin Suratnya jangan sampai lalai Cekpis ibadah yang dibagikan Wali kelas Divisi dengan sejujur-jujurnya Suratnya tepat waktu Itu salah satu Cara menerapkan Atau mengamalkan Surah Al-Ma'un Jangan sampai telat Dalam beribadah Kita Cukupkan pertemuan kita Pada kesempatan hari ini Anak-anak Semoga Di lain waktu Kita bisa melanjutkan Pembelajaran kita Baik secara video seperti ini Ataupun nanti Bisa Bertatap muka Kalau harapan paling Kita bisa bertatap muka Semoga keadaan semakin membaik Virusnya Semoga Lekas hilang Semakin normal Menjadi normal Kita bisa berjumpa kembali Kita akhiri Pertemuan Pada kesempatan hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!